Babu jawazi kita liman naqadol ahda Bab bolehnya memerangi orang yang merusak perjanjian, apa maksudnya ini? Ya ini satu kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan negara atau umat islam Nah kemudian mereka merusak perjanjian itu Nah dulu yang melakukan itu kan diantaranya Bani Nadir Nah yang dibahas disini adalah Bani Quraidah Nah selanjutkan Wa jawazi ingzali ahlil hisni ala hukmi hakimin adelin dan bolehnya Memutuskan supaya penduduk satu benteng Jadi dulu kayak Yahudi kan tinggal di benteng Supaya mengikuti keputusan seorang hakim yang adil Nah untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya Dimulai dari hadis 1155 Hadithu Abi Sa'idin Al-Khudri R.A Qal Lama nazalak banu Quraidah Ala hukmi Sa'adin huwa binu Mu'ad Ba'atha Rasulullah SAW Wa kana qariban minhu Dan selesai Ketika Bani Quraidah Mengikuti keputusan Sa'ad bin Mu'ad Jadi Sa'ad bin Mu'ad itu Salah seorang Sesepuh lah Dari Suku Aus yang tinggal di Madinah Jadi Bani Quraidah Sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu Mereka khianat Khianat merusak perjanjian damai dengan umat Islam Jadi Bani Quraidah itu tinggal di Madinah dari zaman dulu Karena mereka mengadakan perjanjian damai Atau muhalafah dengan Bani Aus Kalau Bani Naudir Salah satu suku dari bangsa Yahudi Itu mengadakan muhalafah dengan suku Khazraj Nah baik Kemudian dalam perang Ahzab Atau perang Kondak Mereka yang tadinya hidup Damai berdampingan dengan umat Islam di Madinah Toto dihasung dihasut oleh Huyay bin Akhtab Tokoh Yahudi Dihasut akhirnya mereka khianat Khianat dan memerontak Memerangi umat Islam Dalam perang Ahzab atau perang Kondak itu Rasulullah SAW Setelah selesai pulang ke Madinah Baru saja Rasul Meletakkan senjata Jibril datang Jibril datang dan Jibril katakan Engkau sudah meletakkan senjata Wahai Muhammad Ya Kata Jibril kami belum Berangkatlah ke sana Dia menunjuk ke tempat Bani Quraidah Karena mereka khianat tetap merusak Perjanjian tadi Nah lalu berangkatlah Rasulullah dan para sahabat Itu yang Nabi Katakan bahwa Jangan ada yang sholat asar Kecuali setelah sampai di Bani Quraidah Jadi untuk mengepung Benteng mereka Nah waktu itu yang pegang Bendera itu Ali bin Abi Talib Nah yang disuruh mewakili Rasul Menggantikan Rasul Di Madinah Ibnu Umi Maktum Berangkat Rasul Dan para sahabat Lalu Itu yang sampai di Di Tempat Bani Quraidah Umar Mencelalah Orang-orang kafir Dia katakan Ya Rasulullah Wallah makitu An usallial asar Waya Rasulullah Demi Allah Hampir saja Saya tidak bisa Belaksanakan sholat asar Gara-gara mereka ini Hattakadat antagrubah syamsu Hingga matahri Hampir tenggelam Lalu Rasul Katakan Fawallah Insallaituha Demi Allah Saya belum melakukannya Nah jadi Itu kejadian Sekali-kalinya Itu Karena Perang Rasul Waktunya lewat Jadi bukan di Waktu Asar Nabi lakukan Kemudian Nabi Berangkat dengan Para sahabat Di Budhan Itu salah satu Tempat perairan Lalu Nabi Wudhu Fatawadda'a Watawadda'na Nabi berwudhu Fatawadda'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Watawadda'na Kami pun berwudhu Fasalla minal asri Ba'dama Ghorobati syams Nabi Fasalla Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Asra Ba'dama Ghorobati syams Nabi Solat asar Setelah matahari Tenggelam Kemudian Kemudian Selain itu Nabi Solat Maghrib Ini hadir Solat Riwat Muslim Itu kejadian Di Bani Quraidah Tadi Berarti boleh Mengkodok Solat Lihat Sabatnya Dulu Jangan Gak ada sebab Tau-tau Apa Solatnya Ntar aja dia Di rapel Rapel Mulai Subuh Dohor Asar Maghrib Isya Jadi Sekali Lima solat Nah ini gak ada tuntunan Yang kayak begini Ada juga Jamaat Kalau gak ada Jamaat takdim Jamaat Takhir Nah itu Ada Tapi kalau solat Di rapel Di kodok Itu Gak ada Gak ada contohnya Nah Kemudian Bagai nama Baiman juga Dulu males Sering gak solat Sekarang dikodok Contohnya juga Kayak begini Jadi solat itu Kewajiban yang Paling wajib Nah Rasul mengkodok Tadi karena Kondisinya sangat Darurat Tadi Karena kalau Sampai mereka Meluas Si Bani Quraidah Tadi bisa Membahayakan Umat Islam Ya Mungkin Kejadian yang Ini Nah untuk Bilah ya Kalau kejadian Kebakaran Waktu solatnya Gimana ini Kalau gak buru-buru Ini takut Ya bolehlah Dalam kondisi Seperti itu Yang kedua Rasul Terlambat Solat itu Waktu pulang Perang juga Nah itu yang Subuhnya lewat Rasul suruh Bilal Nyender di Ontaknya Berjaga-jaga Melihat Fajar Karena terlalu Lelah Bilal pun Tertidur Bahkan yang Pertama Kali bangun Adalah Rasulullah Sallallahu Nah itu Mereka bangun Ketika matahari Sudah naik Nah kemudian Ya tetap Adan Dan Qobliyah Subuh Dan Kemudian Bilal Iqamah Dan Solat Subuh Baik kembali Sedikit tentang Perang Bani Bani Quraidoh Nah Setelah itu Rasul Sallallahu Apa Fak Wakana Qariban Minhu Faja'a Ala Himar Lama Nazalat Banu Quraidoh Ala Hukmi Sa'adin Hua Ibn Mu'al Jadi Begini Kisahnya Karena Mereka Memerontak Lalu Beberapa Orang Dari Suku Aus Memohon Kepada Rasul Ya Rasulallah Maafkan Sajalah Karena Mereka Halif Dari Bani Aus Dan Hubungan Yang Dekat Dengan Mereka Lalu Nabi Katakan Amat Tardol Ayyakum Afihim Rajulun Minkum Bagaimana Redok Tidak Kamu Kalau Yang Menjadi Hakim Salah Seorang Di Antara Kamu Dari Bani Aus Nah Disitulah Rasul Menunjuk Sa'ad Bin Mu'al Itu Sesepuh Atau yang Disegani Dari Bani Aus Padahal Padahal Lagi Terluka Dia Lagi Terluka Dan Dirawat Di Tendak Di Mesjid Nabi Dia Terluka Dalam Perang Kondak Teri Yang Dipenggal Ini Kan ada Nadinya Nah Kemudian Terus Mengucurkan Darah Lalu Nabi Suruh Buatkan Tenda Di Mesjid Dan Disitu Ada Juga Yang Bikin Tenda Nah Kemudian Karena Orang-orang Aus Mau Kalau Yang Menjadi Hakim Adalah Sa'ad Bin Mu'ad Nah Sa'ad Bin Mu'ad Datang Datang Dibawa Dinaikan Keledai Dan Dijaga Lagi Terluka Dan Begitu Sampai Nabi Katakan Kumu Ila Sayyidikum Coba Berdirilah Menemui Sayyid Kamu Pemimpin Kamu Atau Berangkatlah Menemui Sayyid Kamu Lalu Mereka Pun Lalu Diputuskan Lah Sa'ad Bin Mu'ad Perihal Orang-orang Yahudi Yang Memberontak Tadi Nah Itulah Yang Dijelaskan Di Adis Ini Lalu Datang Sa'ad Bin Mu'ad Di Atas Keledai Ketika Dia Sudah Mendekat Rasulullah Rasul Katakan Mengadaplah Atau Pergilah Atau Berdirilah Menuju Sayyid Kamu Fajah Lalu Dia Datang Fajah Rasul Rasul Pun Duduk Fakal Lahu Lalu Nabi Bersabda Kepada Sa'ad Bin Mu'ad Mereka Akan Mengikuti Keputusan Kemudian Sa'ad Bin Mu'ad Katakan Saya putuskan bahwa Muqatilah Lelaki-lelaki Tentara-tentaranya Lelaki yang Dewasa Di perang Wa'an Tusbagurriyah Nah Kalau perempuan-perempuan Anak-anak Dijadikan sebagai Tawanan Setelah itu Nabi katakan Laku Hakam Tafihim Bi Hukmil Malik Engkau telah putuskan Perkara Di tengah-tengah Mereka Dengan Keputusan Al-Malik Al-Malik Sang Raja Siapa Al-Malik Disini Allah Artinya Keputusannya Itu sudah Sudah Benar Baik Kemudian Jadi beda Dengan Yang diperlakukan Terhadap Bani Nadir Kalau Bani Nadir Mereka Boleh pergi Meninggalkan Perkampungan Mereka Dan Hanya Membawa Harta Satu ontak Saja Jadi Di Angkutannya Kan ontak Satu ontak Saja Kemudian Rumah-rumahnya Banyak yang mereka Hancurkan sendiri Biar gak dipakai Oleh umat islam Nah Kemudian Bani Nadir Hengkang Dari Madinan Sekarang Bani Kureloh Tidak Diputuskan Begitu oleh Sa'ad bin Mu'ad Dan Kata Rasulullah S.A.W. Itu adalah Hukum Atau keputusan Yang benar Yang adil Di hadis berikutnya Hadithu Aisyah Radiyallahu anha Qala Usiba Sa'adun Yawmal Khondak Sa'ad Yani Sa'ad bin Mu'ad Terkenal Yani senjata Pada perang Kondak Atau perang Ahzab Jadi lempar Dengan Yani anak panah Oleh salah seorang Dari Kureish Yukalulahu Hibban Ibn Al-Ariqah Orang yang Apa Memanah Dia itu adalah Hibban Bin Al-Ariqah Ramahu Fil Akhal Dia melemparnya Di bagian Sininya Jadi Urat Nadinya Biar Darahnya Tidak berhenti Maksudnya Lalu Dabi Membuatkan Tenda di Mesid Untuk Menyenguknya Maksudnya Biar Nabi Bisa Menyenguknya Jadi Buat Dirawat Di Mesid Nabi Tapi Jangan Kebablasan Dulu Ada yang Membuat Bukan Tesis Skripsi Ingat saya Tonton 70an Ya Tahun 70an Berdasarkan 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 Di sini Oh berarti Mesid itu Pusat Untuk Apa Pusat Pengobatan Untuk Kesehatan Masyarakat Oh enggak Begitu juga Kebablasan Boleh Merawat Orang sakit Di Mesid Tapi Fungsi Mesid yang Asli ya Sebaya Mana Sabda Rasul Itu Mesid Mesid Ini Tidak 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 Pantas Kecuali Buat Sholat Baca Quran Berdikir Kepada Allah Dan Hal Yang Seumpama Dalam Kondisi Kondisi Tertu Ya Boleh Nah Kalau Apa Ruangnya Atau Pekarangannya Luas Bagus Masjid Tidak Tidak Halamannya Ada Tempat Pengobatan Itu Ya Apa Sekarang namanya Rumah Sehat Klinik Tidak 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 Ada Tempat Buat Olahraga Tapi Jangan Kebablasan Tadi Berarti Boleh Fitness Di Masjid Olahraga Sholat Tidak Jadi Beralih Fungsi Tidak Boleh Kebablasan Ya Ada Orang Rahabasha Yang Main Kayak Tombak Pendek Sambil Pakai Perisai Dari Kulit Sambil Yersvinun Yersvinun Itu Zaven Tari Zaven Jadi Tidak Sambil Main Pedang Tapi Permainan Yang Positif Takut Kena Tayi Ayam Jadi Begini Jengkrak Jengkrak Betul Suinun Kemudian Umar Mau Ambil Batu Mau Disambit Kata Nabi Da'ahum Biarkan Saja Mereka Lita'alam Al-Yahud An-Nafidi Nina Fushah Biar Yahudi Tahu Bahwa Dalam Agama Kita Ada Fushah Ada Kelapangan Itu Hari Raya Orang-orang Habasyar Pada Main Ini Dibiarkan Dan Aisyah Nonton Terus Dialingin Merosul Jadi Dialingin Merosul Dibilang Pipinya Dideket Pipi Rasul Pulang 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 Nabi Nabi Terus Teladan Dalam Semua Hal Baik Tapi Jangan Kebablasan Juga Masjid Dijadikan Pusat Olahraga Nah Solatnya Dimana Nanti Kalau Olahragan Di Masjid Ya Kalau Punya Halaman Luas Ada Buat Anak-anak Biar Main Di Masjid Asah Ini Yang Bagus Daripada Main Di Tempat Yang Yang Lain Tapi Jangan Kebablasan Baik Saya Lanjutkan Kemudian Supaya Nabi Dapat Menjenguknya Dari Jarak Yang Dekat Dengan Rumah Rasul Nabi Meletakkan Senjata Dan Mandi Fahatahu Jibril Alayhim Alayhis Salam Lalu Didatangi Oleh Jibril Wahuwa Yang Fubu Rasahu Minal Gubar Padahal Nabi Lagi Membersihkan Ini Menghilangkan Debu Debu Dari Dari Kepalanya Mereka Fakal Lalu Jibril Katakan Wadok Wadok Tasilah Engkau Sudah Letakkan Senjata Wallah Ma Wadok Demi Allah Saya Belum Meletakkannya Kata Jibril Keluarlah Ketempat Mereka Nabi Nabi Katakan Fa'in Kemana Keluar Kemana Dia Menunjuk Di tempat Bani Bani Kuraidah Fa'atahum Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Lalu Rasul Mendatangi Mereka Fa'nazalu Ala Hukmihi Mereka Pun Menyerahkan Keputusan Atau Hukum Nabi Kepada Nabi Fa'raddal Hukma Ila Sa'adin Lalu Dia Mengembalikan Keputusan Kepada Sa'ad Nah Ini Yang Tadi Kita Bahas Jadi Mereka Mengharap Rasul Ya Rasulullah Maafkan Mereka Kemudian Mau tidak Kalau yang putuskan Perkara Sa'ad Mau Ternyata Sa'ad Keputusannya Sama Dengan Keputusan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Baik Kemudian Fa'atahum Rasulullah Fa'nazalu Ala Hukmi Fa'raddal Hukma Ila Sa'adin Kal Fa'inni Ahkumu Fihim Aku Putuskan Perkara Tentang Mereka Antuktal Al-Muqatila Tentaranya Laki-laki Yang dewasa Di Perang Wa'antusba An-nisa Wa'gurriyah Perempuan-perempuan Dan anak-anak Di Tawan Wa'antuk Sama'am Waluhum Harta Mereka Dibagi-bagi Yang ini Dijadikan Sebagai Ghanimah Atau Rampasan Perang Lagi Enak Hidup Damai Di Madinah Pakai Merusak Perjanjian Damai Dengan Umat Umat Islam Dulu Begitu Ya Umat Islam Gagah Orang Gak Berani Macem-macem Sekarang Kita Kenapa Diperlakukan Seperti Ini Kembali Ke kita Juga Us Procem Namun Gayah Ya Hay Diperlak Y Hay 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 Terima kasih telah menonton!